selamat menikmati selamat menikmati kemudian masukkan jumlah hadir siswa atau karyawannya misalkan disini ya jumlah hadirnya dibagi total dari hari aktifnya selama 1 bulan yaitu 27 hari gitu ya seperti ini nah gitu jadi ini adalah rumusnya setelah memuliskan rumusnya tekan tombol enter nah ini kan bentuknya dalam general ya ini kita ubah menjadi persentase ini ya persentase nah maka hasilnya akan langsung muncul seperti ini kita perbesar lagi coba ini ya nah ini ini kan ada dua angka di belakang koma kita bisa menghilangkannya menggunakan tanda ini ya nah gitu kita ulangi lagi kita ulangi lagi disini ya masukkan tanda sama dengan kemudian masukkan jumlah hadir siswa atau karyawannya ini ya hadir kemudian dibagi total hari aktif dalam 1 bulan ini ya yaitu 27 hari gitu dikarenakan ada 4 hari libur gitu ya 31 dikurangi 4 berarti 27 gitu oke kemudian tekan tombol enter nah nah disini kan hasilnya seperti ini kita ubah menjadi persentase disini persentage ini ya nah gitu untuk menghilangkan dua angka di belakang koma kita gunakan ini nah gitu ya kemudian kita bisa menggunakan teknik autofill untuk mengisi bagian bawahnya dengan rumus yang sama disini kan di sebelah kanan pojok bawah ada titik kecil kita tekan kemudian tarik ke arah bawah seperti ini dan kemudian lepaskan nah semuanya sudah terisi dengan rumus yang sama gitu ya nah ini ini adalah persentase kehadiran setiap karyawannya ini kan karyawan ya nah gitu nah jadi itu adalah cara untuk menghitung persentase kehadiran di Excel teman-teman bisa menggunakan rumus sederhana ini oke semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk share tutorial ini dan selamat untuk mencobanya terima kasih telah menonton